Natuna Anambas, saya tanya teman-teman operator, saya bilang, bro kapan lo bangun di Natuna Anambas? Ruth, gak ada pasarnya, penduduknya sedikit, gak balik modal. Eh saya bilang, itu Natuna itu jadi strategis, Pak Jokowi sudah tiga kali atau empat kali ke Natuna. Di atas Natuna, gak ada pointers ya, di atas Natuna itu, Natuna itu beranda kita ke laut apa yang di atas kita, di atasnya? Laut apa? Salah, dia bilang Laut Cina Selatan, itu dulu, sekarang namanya Laut Natuna Utara. Iya, kita nama itu. Hanya orang Cina bilang Laut Cina Selatan, orang Filipin bilang Laut Filipin Barat, Vietnam bilang Vietnam Timur, kita bilang Laut Natuna Utara. Nah, dibagi tiga, yang barat sudah beroperasi. Jadi, tujuannya adalah membangun backbone dari broadband, atau bahasa kita ini internet kecepatan tinggi lah, bukan internet lemot. Di barat itu sudah operasi sejak akhir Maret tahun ini. Di tengah, sampai ke Talaut, ke Morotai, kemana-mana, ini konstruksinya sudah 99,8 persen. Jadi, tinggal 0,2 persen lagi, sekarang sudah mulai integrasi dan tes beberapa segmen dari jaringannya. Di timur, yang paling berat, termasuk Papua, kita yang di ruang ini, atau yang mampir di Surabaya, mendapatkan throughput rata-rata 7 megabit per second untuk 4G. Tapi, saudara kita yang di sana, throughputnya rata-rata 300 kilobit per second. 1 per 23 kali dari kita. Tapi, mereka membayarnya lebih mahal. Awalnya 2 kali, sekarang sudah turun tinggal 65 persen, lebih mahal. Nah, kita harus... Makasih. Nah, ini nih, kecil juga. Ini gak apa-apalah. Kita harus meratakan pembangunan di Indonesia. Jadi, di sini ada yang dari Papua, gak? Angkat tangannya. Cuman satu. Oh, sangihe. Oh, ini nih. Ah, ini. Pokoknya sebelum akhir tahun kita munculkan. Beres, sudah. Jadi, gak usah datang ke sini, hanya untuk broadband. Di Papua, Papua dan Papua Barat saja dibangun 41 kabupaten. Tidak mudah. Sampai kita narik perangkat itu, tidak ada kendaraan, ada gambarnya enggak? Pakai kerbau. Nah, inilah kita cara membangun Indonesia. Dan ini, kita harus pastikan, pertengahan paling lama, pertengahan 2019, semua kabupaten, setidaknya ibu kotanya, dan semua kota Madya, kota besar Indonesia, itu sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung dari broadband atau internet kecepatan tinggi. Jadi, yang timur, yang ini, progresnya sekarang 75 persenan, Pak. Jadi, insya Allah, semua bisa terkejar di tahun 2019, pertengahan. Nah, ini tidak dibangun di Surabaya, Bu. Karena Surabaya sudah kaya, Bu. Ini kita bangun terutama daerah-daerah yang pinggiran. Kembali ke slide sebelumnya. Selain palaparing, 4G, kita buat juga seribu digital startup. Solarship, Beasiswa. Dulu, Kominfo memberikan Beasiswa berangkat ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, ke Australia. Mulai tahun ini, tidak lagi. Kita hanya kirim sebagian ke India, ke Bangalore, dan sebagian ke Beijing, ke Tsinghua. Kenapa? Kalau kita mau cari talent, di sini ada Gojek, ada mungkin teman-teman unicorn lain. Mereka punya akses ke Bangalore. Karena sumber talenta itu ada di sana. Jadi, saya kirim staff saya ke Bangalore dan ke Tsinghua. Saya tidak kirim lagi ke Amerika, ke Eropa. Tidak. Karena apa? Kita tahu, Big Tech Company, sebut aja Google, Microsoft, semuanya yang besar-besar, eksekutifnya itu adalah punya darah dari India atau lulusan dari sana. Ya, kita harus ke sana. Kalau kita mau ngejar talenta di dunia sekarang, itu istilahnya ada 3B, 3B. B yang pertama itu, B area, San Francisco, Silicon Valley. B yang kedua, Beijing. B yang ketiga, Bangalore. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Surya Brata, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih.